Enak, ulangan lagi gak, Mi? Ulangan lagi gak? Iya dong, berapa 100 semua? Baru aja belajar. Romeo udah mau ulangan koordinat kartu sius ya? Enggak, saya. Abda itu, Mi, Abda. Abdurrahman, Mi. Udah percaya diri, Mi. Bakal 100. Mi, pake buku gak, Mi? Pake buku gak, Mi? Enggak, pake ini. Pekan pas. Oh, pake buku yang baru itu ya, yang baru kalian ambil ya? Pake kartu se-4. Eh, enggak, Mi. Belum ngambil. Belum ngambil. Enggak, Umi juga belum ngambil, kader uang. Jadi, Umi belum bisa ngasih latihan pake buku ya. Nah, kita untuk sementara pake PPT, Umi dulu gak apa-apa. Sambil dicatat, dilengkapi di bukunya. Misalnya ada yang belum lengkap. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah berkenalan, udah, apa, PJKT lah intinya. Sama namanya koordinat kartu sius. Nah, hari ini Umi akan memberikan materi yang lebih dalam lagi tentang koordinat kartu sius. Jadi, kalau kemarin kita cuma kenalan aja. Sekarang kita mau temenan nih sama kartu sius nih. Nah, jadi apa, Mi, yang mau kita cari di koordinat kartu sius hari ini? Kalian penasaran gak sih kalau Umi punya titik di sini? Kok gak nyala? Bukannya? Kalau Umi punya titiknya? Enggak, enggak ada. Nah, itu baru ada. Kemudian Umi punya... Sorry. Lepas. Umi punya titik lagi di sini. Maka, Umi penasaran jarak dari sini ke sini itu berapa sih? Kalian penasaran gak sama jarak ini? Kalau kita mau ngeliat koordinat kan kemarin untuk menunjukkan tempat kan? Terus, kita kan cuma bisa nunjukin letaknya dengan menggunakan kotak. A itu posisinya tiga kotak dari sumbu Y ke arah kanan, kemudian dua kotak dari sumbu X ke arah atas, ya kan? Nah, tapi kita gak tahu nih jaraknya dari B itu sebenarnya berapa sih? Jarak itu kan gak kita mengkol gini, mengkol ke situ kan? Jarak itu kan diambil dari B stand terdekat, dari jarak terdekat dari A ke B. Jadi, dia gak belok-belok. Kita tarik jaris lurus. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita mencari jarak? Nah, misal Umi punya di sini adalah X A dan Y A, dan di sini adalah X B dan Y B, maka kalau kita punya dua tempat A dan B ini, cara cari jaraknya, itu kita punya jarak A ke B, itu dipuliskan seperti ini. ini adalah akar X B dikurangi X A kuadrat, ditambah Y B dikurangi A kuadrat. Jadi, jarak A ke B itu adalah seperti ini. Sekarang sebutin, X A, Y A-nya berapa nih? Restor pun, X A, Y 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 A-nya berapa? maka tinggal masukin ke rumusnya jadi jarak AB adalah akar XB apa? XB X1 dikurangi XA X1 X1 dikurangi 3 kemudian GB GB mana? GB X1 dikurangi M12 berapa ini? min 4 kuadrat ditambah min 3 min 3 kuadrat berarti kita punya katar enggak min 4 kuadrat min 4 kuadrat 16 kan? min 4 kuadrat 16 ditambah 16 ditambah 9 9 berarti kita punya berapa? akar 25 25 berapa 25? 25 5 5 kenapa 5? karena 5 kali 5 sama dengan 20 25 jadi jarak dari A ke B atau jarak garis ini atau panjang garis ini adalah 5 5 5 mencari panjang panjang garis jadi misal kalian nanti umekasi segitiga di dalam sebuah koordinat kartesius kalian bisa nyari kelilingnya ya oke sampai disini ada pertanyaannya tentang jarak pada koordinat kartesius apa ya ada? tidak 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 kayaknya enggak ada yang mau nanya tapi bingung yang mana tanya ada pertanyaannya tapi bingung 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 apa? bingung nanya apa? ini enggak tanya oke sekarang Umi mau tanya deh kalau Umi punya C disini jarak dari A ke C berapa? tau satu huruf jarak ini berapa yang warna pink? garis yang warna pink atau panjang garis AC berapa? 3,2 3,2 panjang garis AC adalah bangkahnya dimana pertama kita tutupkan satu posisi A dan posisi B coba tentukan berapa disini? absisnya tiga koordinat yang tiga jadi tiga koordinat itu berapa? tiga koordinat koordinat itu satu jadi koordinat itu koordinat terdengar 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 koordinat C berapa? tiga tiga koma dua omi mute kak suara omi gak terdengar iya koordinat C tiga koma min satu kok omi gak denger suara kalian si si hello omi gak denger suara ada ada apa di chat oh iya iya sekarang udah denger tadi kalian gak bersuara sama sekali suara oke jadi pertama kita tentukan koordinat A dan C A nya udah kita tahu ya sekarang C nya C nya berapa X tiga tiga koma oke kalau koordinat itu berarti posisi ya posisi itu berarti lengkap absis dan ordinat disebutkan semua berarti kita punya jarak AC menurut rumus ini adalah akar akar X siapa dulu XC dikurangi XA kuadrat ditambah BC dikurangi DA kuadrat oke jadi kita punya akar YA yang manju eh YA ini loh XA YA ini XC YC oke X nya dikurangi XA berarti kita punya tiga dikurangi tiga kuadrat ditambah YC dikurangi YA berarti kita punya min satu dikurangi dua kuadrat berarti kita berarti kita punya akar tiga kurang tiga berapa nol nol ditambah minus tiga kuadrat berarti akar dari sem berapa akar sembilan tiga jadi tiga dalam kasus ini kita punya panjang AC adalah tiga kalian nemu something gak nemu sesuatu gak oh ternyata panjangnya itu sama dengan hitungan kotaknya satu dua tiga jadi untuk kasus garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y untuk menghitung panjangnya cukup kita hitung banyaknya kotaknya jadi untuk kasus garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y kita punya jadi kita punya dia menghitungnya dengan panjangnya itu sama dengan panjang kotak dari A ke ke C jadi kalau dari A ke C apa? hitung aja kotaknya satu dua tiga kalau dari B ke C panjangnya? nah panjangnya itu panjangnya berapa dari B ke C? empat empat bukan Mi iya empat iya betul empat bisa dipahami ya penjelasan ini ya insya Allah Mi oke sekarang karena Umi tadi sudah menyinggung garis-garis nah sekarang Umi akan tanya untuk membuat dua garis di koordinat cartesius itu bagaimana Mi? nah dua garis dalam sebuah koordinat cartesius bisa digambar atau dibuat dari dua titik minimal jadi kalau kalian punya garis misal Umi punya di sini A kemudian di sini B maka Umi bisa membuat sebuah garis dari dua titik ini nah kita namakan sebagai garis yang melalui titik A dan titik B nah seperti yang kita tahu bahwa garis ini menyinggung memotong sumbu X dan sumbu sumbu Y kemudian misal Umi punya garis lagi di sini ke titik lagi sorry Umi punya C Umi punya D maka Umi akan punya garis ini yang pin itu memotong sumbu X dan sumbu Y juga nah sekarang suara suara kurang gede iya tes 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 udah Umi udah pakai yang ini kok coba udah udah oke jadi jadi kalau Umi buat garis yang pink seperti ini malah kita punya garis biru dan pink sama-sama memotong sumbu X dan sumbu Y pertanyaan Umi adalah apakah menurut kalian setiap garis yang Umi buat itu sembarang garis yang Umi buat dari dua titik itu selalu memotong sumbu X dan sumbu Y apakah selalu memotong sumbu X dan sumbu Y jawabannya apa i apakah selalu memotong sumbu X dan sumbu Y jawabannya i juga apa coba kalau enggak sebutkan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y kasih Umi dua titik dan akan Umi tarik garis apakah dia enggak memotong sumbu X dan sumbu Y Sekarang perhatikan di sini Umi punya titik M Di sini Umi punya titik M Maka jika Umi tarik garis dari M ke R Nah garis ini memotong sumbu X tidak? Iya Tapi memotong sumbunya enggak? Enggak Nah ini garis-garis seperti garis MR ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu sumbu Y Kalian sudah belajar dari sejajar? Sudah Ya sudah ya di kelas 7 ya Jadi garis-garis seperti MR ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y Kalau Umi pengen bikin garis yang sejajar sumbu X Tolong buatin titiknya dong Di titik mana ya? Di satunya Di satunya di mana? Eh sorry Umi mau bikin DK Ya dari titik D deh Titik D Umi mau pakai titik D Umi harus punya satu titik lagi supaya dia sejajar sumbu X Berarti Umi harus pakai satu titiknya yang mana? Biar dia sejajar sumbu X Umi bisa pakai titik A Nah disini Umi punya garis yang sejajar dengan sumbu X Nah jadi akibat dari garis yang sejajar sumbu X dan garis yang sejajar sumbu Y Keistimewaannya apa nih? Keistimewaannya Kalau dia sejajar sumbu Y maka dia hanya memotong di sumbu X aja Sedangkan di sumbu Y dia nggak memotong Kalau garis itu sejajar sumbu X maka dia hanya memotong di sumbu Y aja Di sumbu X dia nggak akan memotong Kecuali kalau mereka berhimpit ya Kemudian Kalau misalkan Umi punya Dua titik Misal A sama D Disini Kalau Umi mau menghitung jarak dari A ke D Karena dia sejajar dengan sumbu X Maka cukup Umi hitung banyaknya kotak yang dilewati oleh Titik dari A ke D Jadi kita punya ada dua kotak Sehingga kita punya panjang A D adalah Dua Jadi Untuk mencari panjang A D juga kita terbantu Karena A D itu adalah sejajar sumbu X Sama dengan Halnya dengan MR MR sejajar sumbu Y Sehingga jika kita mau buat Cari panjang MR Maka kita cukup hitung Banyaknya kotak yang dilalui dari M ke R Berapa kita punya? Banyaknya adalah Dua Dua Jadi panjangnya MR adalah dua Dua kotak Jadi seperti itu untuk Keistimewaan jaris-jaris yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y Bisa dipahami penjelasan Umi? Ada pertanyaan? Bidami Oke Ngomong-ngomong soal garis Kita sudah tahu ya Dari sejajar Berpotongan dan lain-lain Di kelas tujuh kalian juga belajar tentang Setelah belajar garis dan sudut Kita belajar tentang Bangun 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 ruang Bangun ruang Bangun datar Jamin kalian di kelas tujuh belajar bangun ruang Keren amat sih Bangun datar Bangun datar Bangun datar Sisi panjang Sisi tegak Jadi Umi punya bangun datar Sisi tegak ya Nah jadi Di sini juga nanti kita akan Di koordinat artis Kita juga akan mengulang Menggunakan sisi tegak Misalkan Umi punya nih Umi punya A Umi punya B Nah Umi mau menentukan titik C Sehingga Umi punya Segitiga ABC adalah Segitiga sama kaki Gimana caranya? Supaya segitiga ABC Segitiga sama kaki Apa yang harus Umi lakukan? Umi harus tentukan titik C nya Di sebelah mana? Ada yang bisa kasih tau Umi? Gimana Umi harus menempatkan titik C? Supaya dia jadi sama kaki? Sebutkan koordinatnya Layang-layang 4,1 5,1 ya? 5,1 Kalau mau 4,1 4,1 Ada yang jawab 4,1 Ada yang jawab 5,1 4,1 4,1 4,1 Oh yang jawab 5,1 Ganti sim Jadi 4,1 Oke ada lagi? Atau cuman nya aja? Lai Yang usul Itu aja Oke maka kita punya Ini adalah segitiga Sama kaki Apakah ini hanya satu-satunya jawaban? Ada yang punya jawaban lain? Segitiga sembarang bisa? Di komen 2,1 Gak bisa Gak bisa lah Kalau segitiga sembarang ya Caka-cahkan gambarnya Kalau Umi punya disini Maka Umi punya Ini kesini Layang-layang Ini kesini Ada segitiga sama Sama kaki juga Jadi C nya boleh Yang di posisi biru juga Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ada lagi Mi Mungkinan C Ada Mi Di mana? Di Di 2,3 Di 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 Benar sekali Kalau Umi punya C disini juga sama Kita punya tetap Segitiga sama Sama kaki Sama kaki Sama kaki Sama kaki Sama kaki Ada 3 Segitiga sama kaki Yang bisa dibentuk Dari 2 2 titik Jadi Mi Boleh berarti Mi Kita jawab C yang biru Atau C yang merah Atau C yang pink Boleh Tapi ketika pilihan ganda Kalian harus menentukan Yang ada di pilihan Di pilihan ini Oke Sekarang Itu untuk menentukan titik ya Sekarang Umi coba lagi Misal Umi punya Seperti ini Ini titik Ini titik Ini titik Ini titik Ini titik Ini titik Bangun apa yang terbentuk Dari A B C D Trapezium 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 apa nih Trapezium Trapezium sama Kaki Kakin kakinya sama Enggak Enggak Sama Trapezium Sembarang Oke Misal Umi punya Sama soalnya Umi punya A B C Tapi gak ada di Gimana caranya Umi buat Trapezium Siku-siku Dari sini D nya di D nya di D nya di Min 3,1 Min 3,1 Min 3,1 Oke Disini J Maka kita punya Trapezium Siku Siku-siku Tapi Umi mau menentukan D supaya Dia jadi Bentuk Jajar Benjang Dimana Posisi D Min 2,1 Disini Disini Min 2,1 Min 2,1 Betul Jajaran Bisa dipahami Untuk menentukan Apa namanya Titik supaya Sebuah Bentuk Terbentuk Misalkan Umi minta Jajaran Kenjang Trapezium Bisa dipahami Cara menentukan Titiknya Insya Allah Insya Allah Ada yang ingin Ditanyakan Berkait Ke ordina Kartesius Hari ini Gak ada Insya Allah Gak ada Nanti kita Latihan Soal ya Nanti Masuk lagi Kalau misalkan Apa namanya Hidupnya Ada habis Nanti kita Latihan Soal Gini Soal Seperti ini Ini soal Menentukan Daerah Yang dibentuk Dari Beberapa titik Jalan Koordinat Kartesius Tapi masih ada 8 menit Sebelum zoomnya mati Sekarang Umi Mau Tanyakan Kalian itu kan Dalam Bangun Datar Sisi Tegak Kemarin kan Belajar Luas Keliling Dan lain-lain Nah bagaimana Itu berlaku Di Sistem Koordinat Kartesius Misal Umi Punya Ini titik A Titik B Kemudian Umi Punya C Di sini Pertanyaannya Dimana Titik D Supaya Bisa Jadi Persegi Gimana Titik D Supaya Umi Punya Bangun Persegi Di sini Di 1,2 1,2 Bisa dipahami Sampai sini Sekarang kan Umi punya Persegi Sekarang Umi tanya Keliling Persegi Ini berapa Tadi Udah Umi Kasih tau Cara Nyari Panjang Kan Cara Nyari Panjang 2 detik Iya Kelilingnya Berapa 12 Iya 2 12 Jadi Mana Kita punya Panjang Persegi Ini Panjangnya Adalah Si Kita punya Kelilingnya Adalah 4 kali Isi Berarti 4 kali Sama Dengan 12 Sekarang Umi tanya Luasnya Luas persegi Tersebut Berapa Luas A,B,C,D 9 Oke Itu untuk Kasus persegi Nah Sekarang Umi punya Lagi Umi punya Bangun Lagi Jadi Umi punya Bangun Seperti ini Ini A Ini B Bangun Apa Ini Bentuknya Segitiga Siko Siko Sekarang Umi tanya Luas Segitiga Siko Siko Di sini Berapa Luas Apa Luas Segitiga 6 Setengah 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 Kalian 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 4 4 Tingginya 3 Berarti Kita 6 Sekarang Kalau Umi tanya Keliling ABCD Gimana Caranya Eh Keliling ABC Gimana Kita Tengah Panjang Aceh Tapi Bisa Cari Nggak Panjang Aceh Cari Barusan Barusan Numi Kasih Tahu Rumusnya Panjang Aceh Adalah Oh Yang kayak gitu X X Kenapa X Panjang Panjang Aceh Adalah Mi Ini Nulisnya Bingung Mi X C Dulu Apa X A Dulu Mi Tadi Kayaknya Kita Udah Bikin Panjang Ace Warna Pink Yang Umi Tulis XC Dulu Atau XA Dulu Sebenarnya Secara Umum Karena Dikuadratkan Jadi Kita Nggak Ada Pengaruhnya Nulis XC Dulu Atau XA Dulu Karena Nanti Pada Akim Akan Dikuadratkan Yang penting Jangan Jadi Plus Tapi XC Dikurangi X A Kemudian Ditambah YC Dikurangi GA Kuadrat Nah Berapa Ini Akar XC Berapa XC Hapsisnya Hapsisnya Dutup C 2 Hapsisnya 2 2 2 Kurang Min 2 Min 2 Kemudian Tambah YC YC Itu 3 3 Kurang 0 3 4 Quadrat Setelah kita punya Akar 4 Quadrat Ditambah 3 Quadrat Berapa tadi Kita punya 16 Tambah 16 Tambah 9 Tambah 25 Ya, 25 Nah, berarti kita punya 5 Iya, 5 Maka disini kita punya panjang yang 5 Maka keliling APCD adalah 3 ditambah 4 Ditambah 5 Sama dengan 2 12 Bisa untuk nyaris keliling Dan juga luas diri Masih agak bingung nih Masih agak bingung Panjang AC nya yang bikin bingung Agak ribet XC dikurang XA XC dan XA Itu dapat dari mana Posisinya A sama posisinya C Jadi kan Kalau kita punya C disini 2,3 Berarti 2 sebagai XC dan 3 sebagai YC Kemudian kalau kita punya A disini Negatif 2,1 Maka negatif 2 itu XA 1 itu adalah Y YA Eh, koma 0 Sorry Koma 0 Nah, pahami 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 Oke Jadi dapat XC sama XA, YC sama YA nya itu dari sini Jadi selisih ini Dikuadratkan Ditambahkan Kemudian Ditarik akar Oke Oke Umi hapus ya Oke Mi Oke sekarang Kalau misal Umi punya pertanyaan Yang lebih Kompleks Lagi Jadi Jadi Tadi 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 Nanya Terus Si Mi Oke Sekarang Umi punya Bangun Seperti ini Pertanyaannya Pertama Kalian Sebutkan Titik-titik Sudutnya Apa Titik-titik Cornernya Corner dari Bangun-bangun ini Kemudian Sebutkan Nama Bangun ini Terus nanti Kita Cari Bareng-bareng Luasnya Bangun Bangun Apa Ini Apesium Apesium Eko 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 Nah Umi Kasih Nama A, B, C, D Toba Sebutkan Koordinat Titik-titik Sudutnya A Koordinatnya 2 Minus 3 Minus 3 Minus 2 B Koordinatnya Kalau B Itu 3 Tidak 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 A B Panjangnya Berapa Itu Berapa Tidak Tidak Tidak